Lebih baik kita menjelaskan Oke, bisa tolong ada yang bisa merekod Ada yang bisa merekod Sudah Bu, barusan direkod Sudah Bu Oke, kita masuk ke sini Ke slide ini Jadi sebenarnya kuliah ini Saya bawa ketika saya pulang dari S3 Jadi dulu cerita sedikit Dulu saya tidak kepikiran jadi dosen Dulu waktu awal dari sarjana Terus ada beasiswa ke Australia Tapi beasiswanya langsung S3 Saat itu kan masih lulus S1 Kalau lulus S1 dari teknik kimia Kayak kalian gini lah, ambis-ambis banget Kumlaut, lulus bulan Juli Pokoknya kurang apa lagi Ya pokoknya harus melanglang ke dunia Rasanya seperti itu Jadi saya ambil waktu itu Karena waktu itu S3-nya PhD program Tapi dia boleh mencaratkan S1 with honors Jadi bachelor degree yang sudah melakukan penelitian Dan saat itu penelitian saya sudah ikut Dipublish, dipublikasikan Ikut conference waktu itu Ada di seminar nasional teknik kimia 2006 waktu itu Jadi sudah ada publikasi ya Makanya kalian kalau mau minta publikasi Minta sama pemimingnya Biar bisa publikasi itu kalian bisa menjual diri Sebagai CV ya tambahan gitu Nah disitu saya S3-nya Karena di Australia memang banyak Bukan negara Apa ya Kuat di bagian mineral processingnya Maka saya ikutan Lebih ke material dan metalurgi S3-nya gitu Jadi tentang production of magnesium process Jadi bagaimana memproduksi logam magnesium Logam magnesium itu seperti aluminium Tapi dia lebih ringan Dua per tiganya Jadi sebenarnya dia lebih ringan Untuk dipakai sebagai bahan di mobil gitu ya Untuk construction material Tapi karena salah satu dan lain hal Karena lebih mahal dan sebagainya Itu masih sangat terbatas Sekarang sudah banyak di negara maju gitu ya Nah jadi ceritanya seperti itu Kemudian setelah lulus Saya ditelepon sama Pak Baggio Eh ditelepon apa di email ya Ditelepon kayaknya ya Waktu masih bisa telepon Ditanya sama Pak Baggio Ini kamu mau gak jadi dosen Wah saya mau sekali jadi dosen Karena suami saya saat itu Sudah jadi dosen di teknik mesin gitu Jadi saya pikir saya pulang ke Indonesia Jadi guru privat kayak apa gitu ya Karena dulu saya melihat Teknik kimia itu kayaknya dosennya hebat-hebat gitu ya Terlalu tingkat dewa lah Gak mungkin manut gitu lah seperti itu Nah anyway saya masuk ke situ Di tahun 2013 saat perubahan kurikulum Nah di saat perubahan kurikulum Saat itu ketua program filinya ada Pak Walmiki Pak Walmiki tanya ke saya Win kamu mau bikin kuliah pilihan gak gitu ya Nah jadi jadilah kuliah pilihan ini Terus kuliah pilihan apa yang belum ada di teknik kimia Tapi yang bisa memberikan wawasan gitu ya Nah selama saya F3 Walaupun tentang metal production Tapi prinsip-prinsipnya ternyata sangat teknik kimia gitu ya Jadi sangat teknik kimia Bahkan kalau kita lihat kurikulumnya di teman kita nih Di teknik metalurgi di FTTM Itu sebenarnya teknik kimia semua gitu ya Mulai dari termodinamika Terus kinetika Kemudian ada transfer fenomena Kemudian ada desain Plant design gitu ya Kemudian ada unit operasi gitu Terus teknik kimia semua gitu Jadi sebenarnya kuliah ini dimaksudkan untuk memberi pengenalan ya Ke kalian, ke mahasiswa Untuk tahu tentang dunia metalurgi dan juga recyclingnya gitu Dan terutama juga bukan hanya logam saja Tapi bisa juga bahan-bahan inorganik lain gitu Yang berdasarkan dari banyak-banyak unsur ya Yang non-organik gitu Nah kita lihat gambarnya satu-satu nih Oke kita lihat Nah ini gambar apa nih Mana ada gambarnya Oh kok gak goyang sih Bentar ya Ini kok Oke ini gambar apa nih Ada yang tahu? Yang sebelah sini Yang ini Ini gambar smelter aluminium Jadi smelter aluminium yang ada di Inalum ya Yang di Sumatera Kayaknya tiap tahun suka ada lombanya Saya suka dihubungi oleh para mahasiswa nih Untuk ikutan lomba di sini Nah ini ada satu gini Ini adalah sel elektrolisis Jadi kalau kalian dulu waktu SD atau SMP ya Atau SMA mungkin ya Lagi ada belajar reaksi elektrolisis ya Misalkan NACL dalam bentuk L liquid itu jadi apa ya Jadi NA dan jadi CL minus misalnya gitu ya Jadi logam NA dan CL minus Nah itu atau gak aluminium Nah ini sebenarnya lelehan Jadi ini adalah lelehan aluminiumnya mungkin ya Pokoknya udah sistemnya gitu di sini Jadi ini satu sel aluminium Sel kemudian selnya dibuat banyak gitu Jadi sehingga dia lama-lama dikumpulin jadi banyak Jadi ini adalah temperaturnya adalah 700 derajat Celcius Sehingga 700 derajat Celcius Ini dia juga pakai PPE ya Yang kuat ya pakai ini Apa Baju yang tahan panas Kemudian ini juga pakai facial dan sebagainya Gitu ya dan dia juga ini untuk panjang begini Dia sebenarnya mengukur temperatur ya Mengukur temperatur dia jadi pakai Dicek panjang seperti ini gitu ya Oke jadi ini adalah aluminium Yang ini yang nomor dua Ini apa nih gambar apa Ini wastewater treatment ya Ini wastewater treatment yang besar sekali Tapi ini ada plantnya sedikit Tapi ini lebih ke plant hidrometallurgy Ya plant hidrometallurgy Plantnya kelihatannya kecil Sebenarnya ini gede ya Tapi pondnya itu lebih besar lagi gitu Kemudian ini gambar apa Ini gambar lelehan logam Lelehan logam yang nanti mau di Apa Saya kurang kelihatannya ini Seperti tempat Tempat logam yang sudah dibuat Kemudian dia meleleh Kemudian Sepertinya ini operatornya mau mengecek sesuatu gitu ya Di sini biasanya molten metal kita bilang ya Nah gitu Kemudian ini Ini adalah gambar logam-logam ya Jadi bedanya di kuliah ini Saya akan banyak cerita tentang berbagai jenis logam Jadi mau gak mau Kalian perlu Cukup familiar ya Dengan Perlu familiar dengan apa itu aluminium Apa itu Kas iron Dan bedanya dengan tembaga gitu ya Mungkin sebagian ada di kuliah bahan konstruksi Seperti itu Kemudian ini gambar Mineral-mineral Yang saya foto Udah lupa saya namanya apa Waktu saya lagi di museum Waktu di Melbourne Ada yang tahu ini gambar apa? Ini Ini copper ya Apa tembaga Ini tabung tembaga Dan ini adalah Misalnya steel gitu ya Jadi Kita Ini Gambar-gambar ini Merepresentasikan Tentang kuliah ini Mulai dari Sumbernya Sampai ke logamnya Ya Oke Ya Saya Gak bisa lihat kalian ya Kalau Di MS team ini Kecuali harus punya dua layar Dan saya gak punya dua layar Jadi Kalau misalnya ada Pertanyaan Atau Ada Ini boleh Boleh Coba kalau kalian raise hand Kelihatan gak? Coba deh kalau kalian raise hand Ada yang raise hand? Sudah semua Sudah ambil Tidak kelihatan ya Jadi kalau gitu Kalau Ya udah Matiin lagi raise hand Gak kelihatan ternyata Oh tuh Saya harus keluar kan Susah kan jadinya ya Ya udah Kalau gitu Kalau misalkan ada pertanyaan Mohon Untuk nyalakan microphone Dan kemudian Bu izin bertanya gitu ya Karena saya gak bisa lihat Seperti di zoom Oke Sekarang kita lihat Di background Saya bukan orang geologi juga ya Kalau kita pengen tahu Kita mungkin perlu Kalau kalian Tertarik dengan ini Mungkin bisa lihat Teman-teman Di geologi itu Seperti apa ya Nah teman dari sini Kita seperti yang kita pelajari Kalau dulu Zaman SMP Kalau saya Masih zaman SMP SMA ini Kita belajar geografi Tentang logam-logam Yang kita punya di Indonesia Ya Dan cukup banyak sekali Logam-logam ini Logam-logam mineral ini Mulai dari Apa ya Macem-macem ya Ada Ternyata Logam-logam ini Terjadi juga Ada Sejarahnya ya Sejarah geologinya Jadi ada Ada Metal Mineralization Zone-nya gitu Jadi Banyak yang Apa Yang Yang masuk di situ Tapi intinya di sini Banyak Mineral commodity Yang Yang kita punya Di dunia Di Indonesia Terutama ya Karena kuliah ini Di Indonesia ya Seperti itu Ada Tidak Ada Ada yang Seleksploitasi Tapi ada juga yang Di Belitung Itu Apa yang di Belitung Ada yang tahu Timah Timah ya Bahkan Jalan-jalan ke sana tuh Nama Belitung itu Dia Dari nama perusahaan ya Perusahaan Australia Atau perusahaan Kanada Yang namanya BHP Billiton Ya Billiton ya Saya Saya pernah ke BHP Billiton Di Di sebelahnya Sydney Di dekat Wolonggong sana Di Satu jam dari Kota Sydney Itu salah satu aja Tapi BHP Billiton itu Di mana-mana Si Billiton itu Udah kan ada Dari zaman Belanda Sama masyarakat Disebutnya jadi Belitung Jadi bayangkan Jadi suatu pulau Yang dinamakan Karena nama perusahaan Orang yang mengeksploitasi Logam tersebut Gak kira-kira Kan Seberapa Sudah berapa Habis Nah kemudian Sekarang Di bagian Sorowako Kemudian di Pomala Dan sebagian Daerah sini Adalah bagian Nickel Bahkan Mungkin Dosen-dosen yang Sudah pergi ke sana Saya sih Nah ya Kalau Pak Hari Devianto Pak Mereka Di sana Kawasan industri Jauh lebih modern Jauh lebih modern Dari yang Cilegon Untuk memproduksi Stainless steel Dan terutama Karena membutuhkan Nickel sebagai Bahan bakunya Kebanyak Kemudian Di sebelah sini Ini ada Ini ada Apa Ada Inalum Aluminium Dan kemudian Di Kolimantan Sini juga ada Aluminium juga Bentar ya Kayaknya Anak-anak saya Lagi main Apa Main Air Aisyah Jangan keras-keras Benda lagi Ngajar ya Thank you Oke Kemudian Di sini juga ada Aluminium juga Kemudian Di Banyak mana lagi ya Di sebelah Di NTT Lusa Tenggara Timur Ada Apa tuh Saya lupa Di sini juga ya Ada tembaga juga Dan kemudian Di Classbook Ya Juga ada tembaga Kayaknya Kalau kalian baca Ada TICOM itu Kayaknya ada Mereka ada Ada juga Lagi Ada beberapa Berita ya Tentang Tembaga Grassberg Yang sekarang Sudah masuk ke bawah Tanah Bahkan sejak 2015 Sudah beroperasi Begitu Oke Ini kita lewat saja Tadi ya Jadi ada Brass itu Kuningan Bronze itu Perunggu Kemudian Steel itu Baja Dan Kas iron itu Besi Tuang ya Kita sudah Belajar di Bahan konstruksi Nah Di buku Peter Hayes Tersebut Yang tadi Kita Ternyata Kalau memang Kita lihat Backgroundnya Ya memang Mau gak mau Banyak sekali ya Apa namanya Ini Terutup Ini Lasert Memang Banyak Sekali Konsumsi Logam Sampai saat ini Mirip Eksponensial Mau gak mau Kebutuhan Pasti akan Naik Karena Manusia Juga makin Banyak Dan Setiap Peradaban Yang membutuhkan Teknologi Yang mau gak mau Dia butuh Logam Sebagai Backbone Jadi Kenapkan Dan kalian Sudah belajar Juga Di bahan konstruksi Kalau Kekuatan Dan Daktility nya Dari logam Tersebut Juga Membuat Logam itu Ideal material Merupakan Material Ideal Untuk Membuat Mesin Dan Segala macam Device Dan bahkan Terutama Apa ya Umurnya Itu bisa jadi Jauh Lebih Lebih Cepat Misalkan Dulu Apa ya Mungkin di kakek-kakek kalian Atau di orang tua kalian Dulu TV itu Kita punya 10 tahun Ya TV itu aja Sama gitu Tapi mungkin sekarang TV tiap 3 tahun Bisa jadi ganti Ada yang baru Handphone dulu Masih bisa Masih bisa Untuk 4 tahun sekali Baru ganti Kalau sekarang Tiap tahun Handphone sudah Ganti Jadi artinya Konsumsi Perkapitanya Itu juga Tiap tahun Dia makin meningkat Ya Gitu Sehingga Kita Mau gak mau Perlu tetap Memproduksi Gitu ya Untuk Keep demand Dari Merekanya ini Tapi di sisi lain Kita juga harus lihat Berarti Berarti bakal Banyak Sampah Yang akan Dihasilkan Sehingga Salah satu Untuk Counternya Semuanya adalah Dengan Recycling Terima kasih Streamnya Kemudian Dijadikan Apa itu Bio Apa Fuel Gitu ya Kayak Pupuk ya Atau Cairan Yang bisa Pupuk ya Pakai Insinerator Misalkan Hal seperti itu Tapi kalau misalnya Yang Integrated Memang Sepertinya Indonesia Masih PR ya Saya memang Sudah melihat Di beberapa tempat Itu ada Sampah elektronik Terus Terus dimasukin Kesana Waktu itu Pernah Di Lupa Di Res area Mana Kemudian Ada sampah Elektronik Masukkan Baterai Dan sebagainya Kalau dulu Waktu saya Di Australia Kalau misalkan Saya sudah Beli Handphone Terus saya mau Beli handphone Yang baru Sudah 2 tahun Karena dia Kontraknya 2 tahun Handphone Yang lama Itu Sudah Ada tempatnya Untuk Dibuang Bahkan Di Olimpiade Tokyo Mereka Menggunakan Logang Dari Hasil Recycle Buat Sebagai Medali Nah Disini Jadi Dari Urban Mining Ini Ada MSW Municipal Solid Waste Sampah Kota Ada Ada Sampah Elektronik Dan Ada Ban Tires Di Australia Sudah Cukup Lama Dan Penelitian Bagaimana Memasukkan Ban Mobil Itu Sebagai Sumber Karbon Untuk Nanti Diproses Di Pembuatan Logam Jadi Karena Pembuatan Logam Membutuhkan Sumber Karbon Kemudian Kemudian Coba Dimasukkan Tanpa Mengurangi Apa Tanpa Untungan Meminimasi Senyawa-senyawa Yang tidak Inginkan Tidak Bagusnya Kita Bakar Plastik Itu Karena Ada Senyawa Seperti Dioksin Dan PCDD PCDD Yang Dia Sebenarnya Karcinogenik Nah Disini Kalau Urban Mining Berarti Kita Akan Punya Tantangan Bagaimana Kita Men Sorting Nah Disini Sebenarnya Kalau Negara Berkembang Kita Punya Kelebihan Karena Banyak Orangnya Banyak Pemulung Sebenarnya Pemulung Ini Bisa Efektif Untuk Men Sorting Sampah Sampah Elektronik Misalkan Dilepaskan PCB Dari Komputer Dari Laptop Bekas Misalnya Jadi Karena Paling Gampang Itu Memang Paling Mudah Sorting Secara Manual Yang Proses Yang Merupakan Yang Mahal Bagi Negara Negara Di Eropa Yang Jarang Pemuduknya Tapi Di Indonesia Tentu Sebenarnya Ini Bisa Jadi Peluang Kemudian Shredding Dan Operation Separation Kemudian Yang Logam Bisa Di Recycle Yang Plastik Bisa Di Recycle Juga Kemudian Rubber Juga Bisa Dipisahkan Dan Mungkin Hasil Pembakaran Pembakarannya Bisa Menjadi Lipstick Sehingga Dari Urban Waste Itu Bisa Kita Monetize Bisa Jadi Uang Untuk Business And Job Creation Dan Juga Untuk Circular Economy Itu Prinsipnya Nah Ini Sudah Kita Lewat Nah Sekarang Ini Sudah Sudah Silahkan Nanti Diklik Di Sini Kalian Bisa Buka Tambahan Baca Nah Jadi Sekarang Di Pengantar Tadi Di Satu Sisi Kita Punya Mineral Nah Di Satu Sisi Lain Kita Punya Sebenarnya Secondary Resources Yang Belum Terkumpul Belum Terkumpul Yang Bisa Jadi Peluang Oke Nah Sekarang Hari ini Saya Akan Diskusikan Tentang Sumber Mineral Dan Mungkin Sedikit Tentang Recycle Itu Dulu Ya Hari ini Dan Mudah-mudahan Bisa 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 Mengantarkan Pendahuluannya Untuk Kuliah ini Oke Oke Nah Di Proses Metalurgi Nah Proses Metalurgi Itu Sebenarnya Bagian Dari Proses Engineering Juga Jadi Atau Dia ada Dua cabang Sebenarnya Ada Di hulu Yaitu Namanya Extractive Metalurgi Jadi Untuk Digunakan Untuk Memisahkan Dan Mengkonsentrasikan Dari Raw Material Atau Dari Biji Material Sebelumnya Slidesnya Bahasa Inggris Karena Dulu Pernah Saya Pakai Juga Kadang-kadang Buat Kelas Internasional Jadi Saya Keep Bahasa Inggris Saja Tapi Kalau Misalkan Ada Yang Mau Lebih Detail Mungkin Kalian Jauh Lebih Pinter Dari Saya Waktu Kuliah Jadi Mudah-mudahan Bisa Tetap Diterima Oke Jadi Kalau Dia Mulai Seperti Extractive Metalurgi Itu Sama Seperti Kalau Kita Memproduksi Minyak Bumi Misalnya Memproduksi Gas Dari Bahan Baku Sampai Dia Jadi Produk Namun Di Extractive Metalurgi Tentunya Yang Dilihat Lebih Membuat Logam Atau Membuat Logam Oksida Atau Metal Compound Seperti Itu Kalau Physical Metalurgi Ini Adalah Yang Ada Di Teknik Material Atau Di Lebih Ke Ilmu Untuk Mem Membuat Shaping Untuk Membuat Dia Jadi Suatu Produk Yang Bisa Dipakai Jadi Lebih Ke Hilir Jadi Lebih Ke Mechanical Bagaimana Kemudian Heat Treatment Jadi Ini Seperti Bahan Konstruksi Banget Fisical Metalurgi Kita Fokus Kita Di Kuliah Ini Adalah Ke Extractive Metalurgi Nah Oke Sekarang Saya Akan Diskusikan Mulai Dari Karakteristik Dari Resource Dulu Yaitu Terutama Tentang Mineral Dan Juga Recycle Material Untuk Organic Compound Yang Biasanya Suka Jadi Sumber Energi Saya Lewat Kanakan Kalian Sudah Tahu Silahkan Lihat Di Kuliah Lain Dari Decoals Atau Crude Oil Atau GAT Oke Dan Kemudian Juga Produk Karakteristik Oke Nah Di Di Proses Mineral Ini Biasanya Mineral Metals Dan Materials Itu Dia Menyambung Ya Di Kalau Chemical Engineering Dia Punya Apa Society Yang Society Yang Di Amerika AICHE American Institute Of Chemical Engineers Kalau Metalurgi Dia Punyanya TMS The Mineral Metals And Material Society Itu Sama Organisasi Profesinya Organisasi Profesinya Untuk Metalurgi Kalau Saya Ikutnya Itu TMS Karena S3 Saya Lebih ke Mineral And Materials Nah Secara Umum Dia Ketika Sumber Bahan Bakunya Ini Perlu Dipisahkan Pisahkannya Gimana Sebisa Mungkin Pemisahan Itu Kalau Bisa Secara Fisik Misalkan Yang Ada Beda Ukuran Yang Besar Dibedakan Dengan Yang Kecil Dipisahkan Misalnya Atau Ada Yang Apa Misalnya Kalau Masih bisa Diayak Misalkan Ukuran Yang Halus Ini Adalah Komponen A Kalau Ukuran Yang Besar Adalah Komponen B Mungkin Diayak Atau Mungkin Secara Fisik Di Freeport Mereka Memisahkan Secara Fisik Jadi Tidak Ada Istilahnya Dilebur Di Smelter Di Freeport Di Papua Belum Sampai Smelter Jadi Masih Namanya Berupa Konsentral Kemudian Dari Separasi Ini Kita Bisa Mendapatkan Compound Formation Compound Formation Itu Artinya Bahan Oksida Misalnya Alumina Al2O3 Itu Itu Juga Bisa Jadi Misalnya Jadi Misalkan Compound Formation Misalnya Al2O3 Al2O3 Ini Dia Banyak Manfaatnya Bisa Sebagai Bahan Kimia Bisa Sebagai Sumber Bahan Baku Misalkan Compound Formation Itu Kalau Dia Ingin Membentuk Compound Formation Yaudah Kalau Gitu Nanti Kemudian Dia Dipreparasi Kemudian Dia Dijual Ada Ada Juga Yang Fokus Misalnya Saya Membuat Logam Kalau Gitu Pabriknya Sampai Membuat Logam Jadi Untuk Metal Production Jadi Misalnya Untuk Membuat Logam Aluminium Misalnya Seperti Tapi Untuk Masuk Logam Membuat Alumina Itu Harus Namanya Smelter Grade Alumina Saat Ini Untuk Membuat Logam Aluminium Di Inalum Kita Perlu Smelter Grade Alumina Dan Itu Didatangkan Dari Australia Jadi Di Australia Ada Perusahaan Aqua Yang Di Australia Barat Dia Memproduksi Smelter Grade Alumina Jadi Alumina Yang Sudah Grade Untuk Masuk Smelter Jadi Ada Ada Sifat-sifat Fisik Yang Beda Aspeknya Beda Mungkin Whiteness Atau Konduktivitas Dan Sebagainya Mungkin Purity Itu Yang Bisa Dilihat Dan Berbeda Kemudian Misalkan Metal Purification Misalnya Anda Mau Bikin Silikon Misalkan Logam Silikon Ada Silikon Yang Masih Curah Atau Masih Kotor Ingin Dibuat Misalnya Silikon Untuk PV Photovoltaik Misalnya Nah Itu Berarti Perusahaannya Fokus Ke Metal Purification Atau Ingin Membuat Tembaga Grade-nya Untuk Yang Apa Grade-nya Udah Grade Konduktor Misalnya Berarti Kan Bisa Jadi Bahan Bakunya Dia Tembaga Dari Tembaga Yang Curah Jadi Di sini Sekalian Belajar Tentang Fabrik Secara Umum Jadi Untuk Menjaga Keekonomian Si Perusahaan Ini Biasanya Jarang Yang Dari Hulus Sampai Hilir Sekali Itu Jarang Sekali Untuk Dari Hulus Sampai Hilir Biasanya Kepotong Kepotong Jadi Misalnya Dari Ditayan Dia Fokusnya Ke Chemical Grade Alumina Karena Untuk Dari Bauxit Dari Jadi Alumina Itu Juga Lumayan Panjang Prosesnya Nanti Kalau Di Inalum Di Pulau Sumateranya Mendapatkan Aluminiumnya Dari Aluminanya Dari Australi Gitu Oke Nah Jadi Tidak Semuanya Semua Material Di Kita Tidak Semuanya Harus Jadi Logam Ada Yang Cukup Jadi Compound Formation Sudah Cukup Oke Sekarang Kita Lihat Sumbernya Satu Satu Ors Atau Biji Bahasa Indonesianya Itu Adalah Material Yang Bisa Kadang Kadang Dia Nyambung Jadi Satu Kadang Dia Apa Kadang Dia Nyambung Jadi Satu Kadang Dia Terpisah Kadang Dia Punya Pengotor Punya Genj Material Punya Material Pengotor Yang Ada Di Dalam Tanah Kemudian Dia Bisa Dieksploitasi Secara Ekonomi Untuk Menjadi Supply Dari Suatu Material Tertentu Ini Berlaku Juga Untuk Semua Jadi Salah Satu Karakteristik Bahan Baku Yang Kita Perlukan Di Perancangan Teknik Kimia Secara Umum Adalah Ketersediaan Supply Tidak Boleh Supply Itu Hilang Di Tengah Jalan Kalau Pabrik Semen Dia Akan Ngitung Pabrik Semen Di Sebelahnya Misalnya Indosemen Gunung Sebelahnya Berapa Kira-kira Cadangan Batu Kapur Dia Berapa Cadangan Tanah Liat Dia Kalau Kira-kira Cukup 20 Tahun Maka Dia Akan Bangun Pabrik Untuk 20 Tahun Gitu Kan Ya Nah Itu Juga Sama Ors Yang Bisa Secara Bisa Secara Ekonomis Dieksploitasi Gitu Kalau Belum Bisa Dieksploitasi Secara Ekonomi Apa Maka Disebutnya Adalah Mineral Deposit Jadi Teman-teman Di Geologi Itu Yang Menemukan Mineral-mineral Tersebut Kemudian Mungkin Disurvey Dihitung Dengan Teman-teman Geofisika Mungkin Ya Atau Geologi Juga Mungkin Dihitung Lebih Detail Nah Kemudian Kalau Sudah Bisa Dieksploitasi Maka Adalah Meminta Ijin Usaha Pertambangan Atau IUP Ke Pemerintah Nah Kemudian Maka Nanti Perusahaan Pertambangan Bisa Mengambil Si Bici Tersebut Sampai Sini Ada Pertanyaan Belum Ada Saya Mau Ambil Minum Sebentar Ya Oke Nah Kalau Kalian Belajar Kimia Kalian Tahu Kalau Kalau Dia Semakin Reaktif Itu Pasti Dia Di Alam Tidak Akan Ada Dalam Suatu Unsur Jadi Seperti Makanya Biasanya Biji Itu Ada Sulfida Atau Sulfide Misalnya Ada Cu2S Pbs Atau Sulfur Atau Nickel Sulfida Atau Dia Juga Dalam Bentuk Oksidanya Atau Hidroksidanya Misalnya Ini Fe2O3 Atau Misalkan TiO2 Atau Ini Adalah Al2O3 NH2O Atau Bauksid Atau Apalagi Kalau Golongan Satu Sama Golongan Tujuh Pasti Jadi Nyambung NACL NACL KCL Halida Kemudian Karbonat Misalnya CaCO3 NGCO3 Kemudian Bisa Sulfat Chromat Molybdenat Atau Tungstat Tungstat Tungsten Buat Yang Buat Kalian Lampu Kemudian Juga Fosfat Dan Silikat Jadi Ini Cukup Banyak Mata Orge Atau Bijih Yang Kalian Yang Apa Yang ada Di Di Muka Bumi Nah Ini Kita Lihat Salah Satu Beberapa Elemen Dan Adanya Dan Abundance Seberapa Banyak Dia Di Bumi Jadi Di Krak Bumi Yang Paling Banyak Untuk Iron And Steel Sekitar 5,1% Dia Ada Dalam Bentuk Hematit Magnetit Dan Limonit Seperti Ini Nah Kalau Untuk Magnesium Dia 1,3% Cukup Banyak Juga Adanya Di Air Laut Jadi Dalam Bentuk MG2 Plus Kemudian Ada Juga Dalam Dolomit Dia Produknya Bisa Jadi MGO Untuk Campuran Ketika Membuat Aloy Dan Sebagainya Atau Dalam Bentuk Logam Untuk Aluminium Ini Dari Bauxit Ini Cukup Banyak 8% Banyak Sekali Kemudian Ini Untuk Jadi Alumina Dan Steel Additive Chemical Equipment Juga Biasanya Kalau Kalian Belajar Bahan Konstruksi Kalau Masih Ingat Aluminium Dipakai Untuk Aplikasi Kriogenik Kemudian Ada Nickel Ada Copper Ada Nickel Itu Yang Sekarang Lagi Hot Mobil Listrik Karena Mau Dipakai Jadi Batere Kemudian Copper Atau Tembaga Itu Digunakan Untuk Kabel Listrik Untuk Kabel Untuk Kabel Listrik Kemudian Ada Seng Juga Untuk Campuran Aloy Dan Galvanizing Kemudian Led Itu Dulu Banyaknya Dipakai Buat Solder Untuk Buat Bahkan Dulu Ada Buat Campuran Di Bensin Jaman Dulu Mungkin Kalian Masih Kecil Kemudian Dihapuskan Karena Dia Membuat Karsinogenik Gambar Gambar Biasanya Lebih Enak Kalau Kita Ada Gambar Jadi Contohnya Ini Adalah Hematit Atau Ini Adalah Iron Iron Ore Dalam Bentuk FA2O3 Di Brazilian Mining Ini Namanya Tumpukan Namanya Pile Pile Ini Ada Apa Ini Ada Reclaimer Jadi Dia Ngambil Kesini Nanti Masuk Ke Conveyor Kebatuan Hematit Kemudian Ini Adalah Copper Ore Copper Ore Ini Ada Yang Bentuknya Oksida Ada Yang Bentuknya Sulfida Gitu Ya Ada Atau Calcopirit Sulfida Yang Di Yang Di Apa Di Grassberg Di Freeport Di Papua Ini Bentuknya Calcopirit Cu FES2 Disini Kemudian Ini Ini adalah gambar Bauksit Bauksit Mungkin Mungkin Ada 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 Yang Tinggal Di Kalimantan Kalau Tanahnya Oren Oren Begini Banyak Kan Ini Banyak Kayak Mineral Sebenarnya Limonid Bauksit Warnanya Udah Oren Oren Begini Ini Adalah Bauksit Conveyor Jadi Ini Dia Punya Aqua Di Australia Kemudian Dia Jual Dia Jual Bisa Jadi Dia Ada Ada Plants Kemudian Dia Jadikan Alumina Alumina Al 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 Diangkut Pakai Apa Pakai Shipping Shipping Kemudian Disampai Ke Inalum Misalnya Seperti itu Contoh Bauksit Kemudian Ini Mas Jadi Mas itu Gold Jadi Saya Pernah Ke Balarat Satu Kota Di Atasnya Kota Melbourne Jadi Zaman Dulu Kenapa Orang-orang Pada ke Australia Karena Dia Ngambil Gold Nugget Ini Gede Banget Katanya Ini Replika Tapi Dia Benar-benar Gold Bar Model Jadi Dia Ada Di Dalam Tanah Katanya Yang Terbesar Gede Gini Tapi Sekarang Sudah Jarang Sudah 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 Diambil Semua Begitu Contoh-contoh Modelnya Oke Ini Saya Masih Bawa Anak Bayi Sama Satu Anak Lagi Disini Oke Jadi Beberapa Jenis Ors Yang Tadi Kita Bisa Lihat Bahwa Apa saja Karakteristik Makro Ada Karakteristik Makro Ada Karakteristik Mikro Yang Perlu Kita Lihat Dari Ors Atau Dari Biji Adalah Nanti Untuk Teman-teman Pertambangan Nanti Dia Akan Menghitung Berapa Ukurannya Dan Kemudian Berapa Kedalamannya Dari Or Body Dari Badan Ors Dari Biji Di bawah Dari Permukaan Kalau Dia Benar-benar Jauh Di bawah Permukaan Maka Penambangannya Nanti Harus Penambangan Dalam Tanah Kalau Misalkan Masih Dekat Dengan Permukaan Berarti Bisa Dipotong Bagian Atasnya Di Tanahnya Digali Sebagian Kemudian Langsung Di Ambil Jadi Orientasi Relatif Terhadap Permukaan Itu Juga Penting Untuk Menentukan Kira-kira Penambangannya Apakah Akan Terbuka Atau Penambangan Yang Bawah Tanah Misalnya Kemarin Saya Pernah Dengar Dulu Saya Punya Kerjasama Dengan Teman-teman Di Universitas Mula Warman Di Samarinda Di Samarinda Itu Ada yang Dia punya Tanah Banyak Hektaran Ternyata Dikerok Agak Sebelah sana Bukan di Kotanya Tapi Kalau tanah Dikerok 1 meter 2 meter Itu Adanya Batu Barah Di Situ Berarti Tinggal Dikerok Atau Mungkin Kemarin Pak Jejen Juga Cerita Karena Didekat Kebun Sawitnya Di Bawahnya Ada Batu Barah Ternyata Tinggal Dikerok Berapa Berapa Apa Nganyap 1 meter Kedalam Tanah Nah Itu Merupakan Karakteristik Dari Orusnya Kalau Dia akan Menentukan Kira-kira Metode Penambangannya Di dalam Yaitu Di bawah Tanah Misalkan Seperti Di Freeport Berarti Dia akan Pakai Tambang Bawah Tanah Waktu itu Tahun 2014 Ada Seminar Teknik Kimia Suha Direktur Doyo Kemudian Mengundang Freeport Mereka Memberikan Presentasi Saat itu Mereka Sudah Punya Model Jadi Dulu Dia punya Dua Gunung Gunung Grassberg Sudah Habis Sudah Habis Ini Sudah Tidak Ada Sudah Habis Karena Ini Sudah Digali Semua Sudah Diambil Semua Karena Atasnya Sudah Habis Permukaan Tapi Mereka Menemukan Lagi Di Bagian Dalam Lebih Banyak Lagi Jadi Sekarang Penambangannya Sudah Penambangan Dalam Makanya Kemarin Mungkin Kenapa Freeport Di Apa Ya Seperti Stop Dulu Tapi Sekarang Sudah Mulai Lagi Karena Sekarang Sudah Masuk Ke Penambangan Bawah Tanah Kemudian Integrity Dan Presence Of Geological Fault Ini Juga Penting Dilihat Untuk Menjamin Keselamatan Dari Operasi Ada Yang Pernah Nonton Beberapa Tahun Lalu Ada Yang Yang Di Cili Mereka Nambang Di Bawah Kemudian Nambang Runtuh Jadi Mereka Kalau Tiga Bulan Tertrap Di Bawah Terus Akhirnya Dibuat Terowongan Terowongan Yang Segeri Satu Kasul Segeri Satu Orang Kemudian Masing-masing Bisa Dievakuasi Dengan Satu Satu Tapi Tidak Tidak Sedikit Juga Yang Ada Tambang Bawah Tanah Kemudian Misalnya Karena Ada Metannya Kemudian Dia Meledak Biasanya Karena Ada gas Metan Meledak Terus Ambruk Si Tambangnya Kemudian Yang Di Dalam Jadi Tidak Terselamatkan Kemudian Geographical Location Menentukan Apakah Dia Bisa Diambil Secara Eksploitasi Secara Ekonomi Atau Tidak Beberapa Waktu Lalu Saya Dikasih Tahu Sama Teman Saya Dari Peneliti Juga Dari Lipi Bahwa Ada Survei Karena Dia Dari Geoteknologi Ada Survei Logam Di Bawah Laut Banda Ini paket Thank you Thank you Sayang Buat Aisyah Kasih Aisyah Bunda Ajar dulu ya Oke Thank you Dan Geographic Location Nah Di Laut Banda Itu kan Udah Dalem Banget Jadi Gimana Kita Mau Ekonomis Untuk Ngambil Bahan Baku Yang Ada Di Laut Banda Jadi Saat Itu Logam Logam Atau Mineral Mineral Yang Ada Di Bawah Laut Banda Itu Belum Bernilai Secara Ekonomis Tutup Pintunya Thank you Oke Sama Sini Ada Yang Mau bertanya Ada Yang Mau Berkomentar Atau Masih Mendengarkan Saja Nggak Ketiduran Kan Halo Masih Oh ya Oke Semoga Nggak ketiduran Ya Karena ini Waktunya Tidur Siang Oke Nah Jadi Tadi Seperti Yang Saya Bilang Di Awal Makro Karakteristik Dari Biji Ini Nanti Akan Berpengaruhnya Ke Mining Engineer Teman-teman Kalian Di Tertambangan Untuk Faktor Yang Penting Untuk Mengukur Dari Mining Cost Jangan Lupa Nanti Ketika Kita Membangun Fabrik Atau Mengoperasikan Fabrik Tentunya Kita Bekerja Secara Multidisiplin Ya Makanya Ini Kalian Nanti Ketika Kalian Kerja Kalau Kalian Tani Kimia Sendiri Kalian Nggak Akan Bisa Mau Nggak Mau Kalian Butuh Input Dari Temannya Di Mining Engineer Atau Temannya Industrial Engineer Jadi Masing-masing Sudah Punya Post Pekerjaannya Dan Dan Tapi Justru Harus Bisa Kerjasamanya Itu Kara-kara Itu Nah Kemudian Setelah Kita Tahu Dari Karakteristik Makro Kita Lihat Karakteristik Mikro Seperti Oke Ya Ini Apa Saja Mikro Karakteristik Dari Orch Dari Bijih Bijihnya Ini Pertama Kita Perlu Lihat Fasanya Apa Fasanya Apa Kemudian Pomposisi Kimianya Apa Chemical Composition Apa Kemudian Fraksi-fraksi Masa Dari Setiap Mineral Kemudian Dari Grain Size Dari Distribusinya Dan Kemudian Ukuran Bentuk-bentuk Dari Grain Tersebut Kemudian Mikrostruktur Dari Butir-butir Mineral Tersebut Kemudian Distribusinya Di dalam Orch Nah Ini Untuk Menentukan Apakah Bisa kita Pecah-pecah Dulu Si batuan Ini Sehingga Kemudian Kita Pisahkan Atau Nggak Bisa Di Apapain Jadi Harus Mungkin Harus Dileaching Harus Dikasih Larutan Kimia Untuk Melarutkan Secara Selektif Jadi Mau yang Mana Tapi Kalau Bisa Dipotong Secara Mekanik Kita Potong Secara Mekanik Dulu Gitu Nah Jadi Mungkin Sebelum Ini Saya Akan Mungkin Sebelum Ini Saya Coba Ini Dulu Kita Keluar Dulu Kita Saya Pengen Lihatin Bukunya Yang Dari Apa Dari Buku Yang Tadi Ada Gambar Gambarnya Untuk Memperlihatkan Jadi Jadi Di Di Buku Yang Mana Ya Bentar Saya Coba Lihat Di Sini Pulse And Mineral Ini Kalinya Halaman 23 Coba Kita Lihat Sebenarnya Minggu Depan Ada Tapi Saya Pengen Lihat 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 Nah Ini Jadi Biasanya Ini Ntar akan Didiskusikan Lebih Detail Minggu Depan Contoh Contohnya Nah Tapi Biasanya Jadi Karena Kita Benduknya Padatan Dan Padatan Itu Kan Enggak Seragam Seperti Cairan Ya Beda Sama Kalian Misalnya Kalian Ngambil Gas Alam Atau Kalian Ngambil Crude Oil Nah Ini Kalau Padatan Ini Dia Akan Beda 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 Misalkan Kalian Punya Nickel Atau Kalian Punya Ngambil Batuan Biji Di Tembaga Misalnya Ini Jadi Dia Diambil Dari Foto Mikro Optik 100 Mikron Atau 0,1 Millimeter Jadi Kecil Sekali Ini Ada Bagian Yang Besar Ini CC Calcofit Calcofit Itu Mengandung CU CU Ibu Ini Lagi Selfin Atau Enggak Oh Bukan Kehatan Ya Belum Boleh Oh Ilang Ya Gimana Kalau Gini Kelihatan Enggak Ini Udah Oke Oke Nah Ini Jadi Misalnya Ini Dia Disini Ada Jadi Biasanya Si Mining Engineer Ini Dia Akan Lihat Dulu Apa Fasa Fasanya Apa Jadi Yang CC Ini Adalah Calco Calco Itu Adalah CU Ini Ya CU SS Juga CUS Sesuatu Cucu S Kemudian Ada BN BN Itu Ada Bornit Jadi CU FAS 4 Jadi Ada CU Ada FE Nya Juga Kemudian Misalkan Ini Ada CP CP Itu Adalah Calco Firit CU FS 2 Yang Kita Pengen Nah Kalau Gini Apa Kalau Kayak Gini Karena Semuanya Masih Mengandung CU Yang Kita Ingin Kita Punya Ya Nanti Sebelum Masuk Ke Smelter Ini Tinggal Di Crush Tinggal Dipotong Kurang Dari 100 Mikron Kemudian Nanti Dimasukin Kemudian Diflotasi Nanti Saya akan Cerita Minggu Depan Mungkin 2 Minggu Lagi Tentang Flotasi Dia Dipisahkan Dari Pengotor Pengotor Pasir Pasir Nya Itu Nanti Baru Konsentrat Flotasinya Itu Dikeringkan Kemudian Itu Yang Masuk Kedalam Smelter Saat Ini Dan Kemudian Dia Ambil Yang Fasa Yang Kaya Oleh CU Tapi Abis Itu Dia Masih Di Export Ke Smelter Yang Untuk Melebur Untuk Melepaskan CU Ini Jadi Logam Itu Contohnya Tapi Ada contoh Lagi Misalnya Misalnya Kayak Gini Ini Ada Misalnya Ini Dia Ceritanya Harus Dari Geologi Saya Enggak Ngerti Misalkan Kita Mau Ngambil Ca Ini Cobalt Ca Cobalt Atau CO2 CUSO4 Dia Mau Ngambil Cobalt Disini Cobalt Disini Yang Putih Putih Ini Mementara Ini Ada Cu Su Ada CUSN Yang Lainnya Jadi Kalau Kita Ngambil Cobalt Ini Gak Mungkin Kita Pecah Sampai Satu Mikron Terlalu Mahal Jadi Mau Nggak Mau Nanti Harus Dilebur Harus Dilebur Atau Harus Masuk Kedalam Smelter Jadi Nanti Harus Ada Beberapa Tahapan Untuk Mengambil Dari Larutan Larutan Yang Apa Namanya Elemen Yang Yang Ada Di Hati Hati Lebur Mungkin Nanti Baru Ada Pemisahan Secara Kemical Atau Secara Virometallurgi Nanti Pakai Prinsip-prinsip Metallurgi Jadi Contoh-contoh Lain Atau Misalnya Ini Atau Misalnya Ini Gambar Apa Lagi Nah Ini Misalnya Optical Photograph Illustrating Tentanit Bornit Kalkopirit Dan Gold Jadi Ini Semua Ini Adalah Penuh Dengan Koper Nah Tapi Dari Koper Atau Biji Tembaga Tapi Di Setiap Biji Tembaga Itu Dia Punya Sedikit Gold Ya Punya Emas Makanya Sebenarnya Bukan Tambang Tembaga Ya Kalau Dari Nilai Ekonominya Karena Emas Juga Tinggi Juga Sebenarnya Ada Tambang Emas Jadi Berarti Dia Bisa Ambil Ada Gold Bisa Dipisahkan Dari Biji Oke Jadi Saya Kembali Ke Sini Jadi Karakteristik Mikro Itu Akan Mempengaruhi Pilihan Kita Apakah Kita Akan Masuk Ke Mau Mana Rute Yang Mau Kita Pakai Itu Rutenya Rute Mana Apakah Jadi Dia Can Use For Physical And Chemical Processing Of The Or Jadi Dia Akan Menentukan Proses Fisik Dan Proses Kimia Dari Biji Tadi Kalau Misalkan Grain Size Besar Misalnya Grain Size 1 Millimeter 1 Millimeter Berarti Artinya Kita Menggiling Dia Sampai 1 Millimeter Kemudian Kita Pisahkan Secara Densitas Misalnya Atau Secara Sifat Yang Lain Bisa Kita Dapat Konsentrat Materialnya Karena Dalam Mineral Itu Bisa Jadi Yang Logam Atau Komponen Yang Kita Inginkan Itu Cuma Sedikit Cuma 2% 3% Dari Totalnya Sisanya Mungkin Kebanyakan Batuan Biasa Kemudian Kemudian The Microstructure Of The Grain Jadi Jumlah Grain Size Akan Punya Significant Effect Yang Penting Untuk Proses Yang Akan Dipilih Kemudian Mikrostruktur Dari Butir Butir Tersebut Juga Akan Define Distribution Of The Face Jadi Fasa Dari Distribusi Tadi Juga Menentukan Apakah Dia Continue Apakah Dia Bulet Isolated Disini Tertrap Disini Tertrap Sehingga Bisa Dibisahkan Itu Akan Menentukan Jenis Dari Physical Chemical Karakteristiknya Apakah Harus Masuk Pirometallurgi Apakah Harus Masuk Hidrometallurgi Itu Akan Dilihat Dari Karakteristiknya Begitu Juga Sama Dengan Secondary Sources Dari Sumber Yang Sumber Apa Namanya Sumber Misalnya Dari Baterai Dari Dari Barang-barang Elektronik Gitu Kita Harus Lihat Karakter Dianya Seperti Apa Apakah Dia Nempel Satu Sama Lain Atau Bisa Dilepaskan Kalau Masih Bisa Dilepaskan Sampai Elektronik Ini Misalnya PCB Bisa Dilepaskan Berarti Mungkin Masih Bisa Dikonsentratkan Bisa Dikumpulin Maksudnya Tapi Kalau Misalkan Udah gak bisa Ya mungkin Misalnya Si Plastiknya Nempel Banget Sama Si PCB Si logam-logamnya Gitu ya Berarti Mungkin Harus Ikutan Dilebur Misalnya Hal-hal Seperti itu Oke Nah ini tugas Yang pertama Tugas Tugas minggu ini Adalah Tulis Bahan baku Dari logam-logam Umum Yang dipakai Di Indonesia Kemudian Karakteristiknya Silahkan Ditulis Kemudian Dari data Kalian sendiri Kalian terserah Mau cari data Dari yang mana Kalau bisa Yang semutahir Mungkin Cari data Data mineral Map Di Indonesia Terutama Untuk bauksit Nickel Kemudian Biji besi Biji timah Dan Koper Ini udah ada Slide-nya di Edunext Jadi kalian Sudah bisa Coba cek ya Nanti saya Buatkan Assignment-nya juga Ada yang pertanyaan Dari sini? Belum? Oke ya Kita lanjut Oke Ini Sumber energi Kita lewat ya Crude oil Natural gas Nah ini akan banyak dipakai Sebenarnya Karena Bisa sebagai Karena kan Apalagi Terutama yang di Piro metalurgi Kita butuh Bahan Ini ya Bahan bakar ya Kita butuh fuel Jadi Ini yang akan dipakai Kemudian Partially Processed material Partially Processed material Ini artinya Material yang baru Setengah terproses Artinya Ada Pada Proses Pemisahan Dari Biji-biji ini Ketika dia dipisahkan Dia akan mengandung Beberapa Logam Atau mineral Yang Sebenarnya Kayak Sampah Tapi Kayak Waste Tapi sebenarnya Masih bisa kita Recover Masih kita Dijumput kembali Kalau Pak Tatang bilang Recovery Itu penjumputan Bisa diambil Secara ekonomi Secara Ada punya nilai ekonomi Kemudian Misalkan Logam Logam ini Bisa Ada di dalam Oursnya Atau bisa juga Terlarut Di dalam Ours mineral Kemudian Karena Pemrosesan Dari Ours Atau dari Pemrosesan fisik Dan kemikal Misalnya Itu Ada yang Kita sebut Udah bukan Waste lagi Tapi kita sebut Sebagai byproduct Byproduct ini Bisa menjadi Sumber Dari Sumber Dari Sources Yang baru Sumber Dari Bahan baku Yang kita bisa Gunakan Untuk Pemrosesan Mineral Untuk menjadi Logam Misalnya Contohnya Adalah Fine particulate Matter Misalnya Di Pemrosesan Biji Pemrosesan Besi Galvanize Atau Bija Galvanize Itu Dia Dimasukkan Dimasukkan Logam Seng Tapi Logam Seng Itu Dia punya Titik Uap Yang rendah Jadi Maksudnya Dia di Temperatur 700an Derajat Itu Dia sudah Menguap Kemudian Dia akan Nguap Uap Seng Kemudian Uap Seng Ketemu Udara Temperaturnya Drop Kemudian Dia akan Memadat Memadat Menjadi Padatan Jadi Akan Jadi Fine Particulate Matter Jadi Nah Itu Kalau Debu Ini Dikumpulkan Lama-lama Itu Bisa Jadi 3 ton Per Tahun Satu Fabric Sehingga Kalau Misalkan Kita Kumpulkan Misalkan Di Eropa Dari Bebagai Kota Itu Bisa 300 ton Sendiri Untuk Debu Sehingga Itu Jadi Sumber Contoh Lain Misalnya Fine Particulate Matter Adalah Fly Ash Fly Ash Sebenarnya Cuman Berapa Mungkin 1% Dari Batu Barat Tapi Dengan Jumlah PLTU Yang Sangat Banyak Maka Fly Ash Menjadi Sumber Material Baru Yang Sekarang Sudah Dibaskan Dari B3 Tidak Bisa Dari Aquivolution Larutan Larutan Hasil Leaching Itu Juga Partial Proses Material Kemudian Presipitat Atau Residu Atau Ini Bisa Lelehan Atau Mungkin Gas Atau Fume Itu Juga Bisa Misalnya Kita Lihat Gambarnya Disini Nah Ini Misalnya Ini Adalah EAS DAS Tadi Yang Mengandung Seng Tadi Yang Saya Bilang Jadi Di EAS Saya Akan Mulai Catat Satu Yang Penting Jadi EAS Itu Adalah Electric Arc Furnace Jadi Furnace Yang Menggunakan Listrik Kemudian Listriknya Ada Karbon Kato Kemudian Dia Memanaskan Si Lelehannya Nah Ini Ketika Dia Dipanaskan Ada Wap Yang Mengandung Besi Dan Seng Tapi Begitu Dia Ke Atas Temperaturnya Dingin Maka Dia Memadat Nah Kemudian Ditangkep Di Back Filter Nah Kemudian Kalau Ditumpukan Lama Lama-lama Dia Jadi Banyak Gitu Ya Kemudian Ini Adalah Slag Slag Ini Adalah By Product Dari Pelelehan Apa Dari Pembuatan Baja Nanti Kita Akan Lebih Detail Apa Slag Slag Itu Seperti Lava Sepertinya Kayak Apa Ya Kayak Lelehan Lelehan Gitu Ya Tapi Kalau Jadi Dingin Kan Nanti Dia Kayak Jadi Batu Gitu Nah Tapi Di Dalam Slag Ini Masih Ada Mungkin Logam Logam Penting Yang 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 Bisa Berharga Nah Ini Kita Perlu Ambil Lagi Biasanya Kita Lakukan Leaching Atau Kayak Lindi Air Lindi Jadi Kalau Kayak Kalau Sampah Terus Hujan Itu Kan Bawahnya Jadi Ada Air Lindi Yang Bau Yang Dia Ambil Dapat Karena Air Terus Dia Menuju Ke Pelindi Atau Sleaching Itu Juga Masukkan Ini Kemudian Dia Akan Larutkan Komponen Komponen Tertentu Yang Kita Ingin Kan Tentunya Maka Kita Dapat Slitnya Kemudian Ini Anode Slime Anode Slime Itu Kita Ambil Dari Tembaga Jadi Tembaga Itu Tembaga Itu Kalau Kita Keluar Dari Smelter Itu Tembaga Itu Dia Adanya 98% 98% Itu Sementara Kalau Untuk Pahantar Listrik Itu Harus 99,999% Jadi Maka Yang Kita Lakukan Itu Adalah Kita Masukkan Namanya Ke Electro Refining Jadi Kita Masukkan Dia Ke Apa Ya Ke Tempat Elektrolit Terus Ini Ada Strip Anode Yang Baru Yang Bagus Sebagai Kathoda Ini Menjadikan Anoda Jadi Kemudian Ada lagi Misalkan Kathoda Ini Ada Anoda Jadi Seperti Itu Jadi Misalnya Ini Adalah CO Kathod Yang Ini Adalah CU Anode Jadi Si CU Itu Akan Larut Di Loten Elektrolit Jadi CU 2 Plus Kemudian Di Kathodanya Dia Akan Ngendap Sebagai CU CU Yang Murni Nah Kalau Misalkan Disini Punya Pengotor Dia Nggak Akan Bisa Ngendap Di Kathoda Ini Maka Dia Akan Lama Lama Dia Akan Bolong Bolong Dia Akan Turun Ke Dia Akan Turun Ke Bawah Dia Akan Turun Ke Bawah Dia Jadi Slime Nah Si Slime Ini Dia Banyak Mengandung Palladium Platinum Group Metal Dia Banyak Mengandung PGM Atau Platinum Group Metal Banyak Logam Berharga Disini Ada Slime Kalau Kita Punya Smelter Di Indonesia Kita Anud Slime Bisa Kita Olah Sendiri Kita Dapat Logam Logam Yang Bagus Ini Gitu Tapi Kalau Misalkan Kita Kirim CU Konsentrat Yang Tadi CU FES 2 Kita Kirim Keluar Dia Menjadi Sulfida Kemudian Smelter Di Luar Misalkan Di Jepang Maka Jepang Yang Bisa Melah Anud Slime Mungkin Di Indonesia Masih Agak Baru Beberapa Teman Kita Dosen Teknik Matalurgi Sudah Mulai Ada Yang Melihat Ini Tapi Teknologinya Memang Yang Jauh Lebih Maju Adalah Yang Di Jepang Untuk Mengambil Anud Slime Ini Makanya Penting Buat Copper Smelter Tembaga Sebisa Mungkin Di Negara Kita Di Indonesia Sehingga Kita Bisa Mendapatkan Manfaatnya Anud Slime Ini Lumayan 2% Dari CU Yang Anoda Ini Selanjutnya Nickel Matte Ini Adalah Nickel Sulfida Sulfida Sama Di PT Antam Atau Di Vail Yang Di Sulawesi Itu Mereka Baru Mendapatkan Jadi Nickel Sulfida Sebagai Bahan Material Antara Ini Belum Bisa Jadi Apa-apa Tapi Ini Kalau Dimasukkan Ke Smelter Itu Bisa Jadi Logam Nickel Dan Ini Sebagian Besar Kalau Saya Kurang Tahu Sekarang Udah Boleh Apa Tidak Die Export Dulu Sempat Dibend Tidak Boleh Diekspor Kemudian Sempat Boleh Lagi Diekspor Karena Ini Sebenarnya Bahan Baku Untuk Smell Tarnical Yang Di Luar Seperti Itu Oke Sampai Sini Ada Pertanyaan Belum Lanjutkan Ya Nah Oke Nah Sekarang Kita Lihat Recycle Material Jadi Selain Tadi Selain Dari Biji Mineral Kemudian Dari Partially Process Material Kemudian Ada Juga Recycle Material Atau Material Yang Direcycle Ini Ada Satu Bagan Yang Saya Ambil Dari Umicor Jadi Waktu Itu Dulu Abis Saya Lulus Sekitar Sebelum Pulang Indonesia Saya Juga Ikut Masih Ikut Saya Bukan Postdoc Juga Projek Projek 23 Bulan Dengan Umicor Ini Menghitung Waktu itu Termodinamikanya Gimana Kalau suatu Logam Dilebur Jadi Dia Sudah cukup lama Berarti Saya dulu Tahun 2011 Ya Berarti Sudah 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 Establish Industrinya Berarti Kalau Sekarang 2021 Sudah 10 Tahun Yang Selanjutnya Sudah Mungkin Sudah Jauh Lebih Establish Lagi Jadi Baik Dari Kendaraan Listrik Atau Dari Handphone Handphone Masih Jadul Atau Dari Baterai Yaman Dulu Yang Ini Baterainya Kayak Gini Nickel MH Atau Lithium Ion Ini Yumicor Ini Dia Lebur Dengan Recycling Plant Untuk Jadi CU Cobalt Nickel Dan REE Sekarang Ari Yang Lagi Makukan Penelitian Ari Ada Ari Gimana Ari Penelitianmu Tentang Apa Tentang Apa Mengolah Baterainya Jadi Mengolah Baterainya Jadi Halo 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 Ya Gimana Coba Penelitian Tentang Apa Baterainya Dibongkar Dulu Terus Nantinya Si Katodanya Diambil Terus Diolah Pyromatalurgi Jadinya Dapat Cobalt Sama Nickel Oke Jadi Ari Ini Kita Tunggu Penelitiannya Sudah Mulai Juga Karena Masih Pakai Apa Softwarenya Oh Faxage Bu Pakai Faxage 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 Ada Di Raihan Raihan Ada Faxage Yang Mahal Itu Yang 300 Juta Ada Di Raihan Karena Donggal Ada Di Raihan Jadi Kita Kita Akan Coba Pakai Karakteristik Yang Indonesia Seperti Apa Terus Kalau Mau Bukan Baterai Nikol Baterai Litium Yang Ari Kerjakan Ternyata Udah Dari Dulu Saya Baru Nyadar Ada Ini Seperti Ini Disana Sudah Ada Smelter Smelter Untuk Dan Mereka Menjual Copper Cobalt Dan Nickel Dan juga RI Atau Rare Earth Metal Oke Nah Kemudian Yang 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 Udah Banyak Sekali Di Recycle Itu Adalah Aluminium Bahkan Kalau Di Amerika Mungkin Karena Mereka Senang Dengan Soft Drink Dan Di Negara Maju Itu Memang Apa Ya Beli Minuman Botol Itu Sorry Saya Hilang Ya Oke Saya Dengeran Suara Saya Halo Halo Oke Sorry Kayaknya Menghilang Nah Kalau Di Negara Maju Nanti Kalian Coba Sendiri Ya Kalau Kalian Lagi Sekolah Keluar Negeri Dan Lagi Ada Kerja Dan Sebagainya Mudah Mudahan Kalau COVID Sudah Menjadi Endemi Atau Menjadi Epidemi Ya Menurun Dari Pandemi Kita Bisa Hidup Normal Lagi Keluar Negeri Lagi Nah Ini Kalau Memang Kalau Di Luar Itu Memang Gampang Banget Gitu Ya Pake Aluminium Jadi Baik Jadi Pake Apa Kalau Dimasakan Itu Dia Pake Aluminium Foil Sudah Kayak Pake Kertas Gitu Ya Kalau Pake Aluminium Foil Terus Juga Minuman Soft Drink Sudah Gampang Dibawa Dimana Karena Mesin Mesin Soft Drink Juga Dimana Mana Gitu Sehingga Cukup Tinggi Konsumsi Dari Recycling Aluminium Can Jadi Ternyata Aluminium Ini Di Amerika Itu Bisa Butuh Dua Bulan Saja Dari Kita Minum Tempat Sampah Tempat Sampah Kemudian Ada Recyclenya Kemudian Dismelter Lagi Balik Lagi Jadi Aluminium Can Itu Hanya Dua Bulan Saking Banyaknya Tapi Memang Kelebihannya Aluminium Ini Tidak Punya Batas Mau Berapa Kali Recyclen Paling Nanti Dipisahkan Dengan Warnanya Seperti Itu Jadi Kalau Kita Buang Aluminium Can Kaleng Aluminium Kita Buang Ke Sampah Atau Masukin Buang Entah Dimana Itu Dan Nggak Di Recyclenya Seperti Kita Ngebuang Six Ones Of Gasoline Kita Kayak Kita Buang Enam Ones Of Bensin Dibayangkan Jadi Kenapa Karena Aluminium Ini Sangat Membutuhkan Energi Untuk Membuatnya Sehingga Lebih Baik Kalau Misalkan Kita Recycle Nah Ini Jadi Tambahan Juga Dari Buku Yang Tadi Cover Buku Dari Peter Hay Tadi Jadi Kalau Misalnya Yang Kita Tahu Pertamanya Primary Sources Ini Mulai Karena Ini metal flow Mulai Terima Teman-teman Dari Apa Dari Geofisika Dari Geodesi Atau mungkin Geofisika Dia akan Lakukan Explorasi Dulu Mengecek Kira-kira Mana Daerah Yang Ada Sumbernya Kalau Dia Bisa Di Ambil Secara Ekonomi Maka Teknik Pertambangan Akan Mulai Menambang Kemudian Diproses Juga Secara Fisik Kemudian Setelah Ada Material Kemudian Masuk Ke Proses Desain Bagaimana Proses Desainnya Apakah Rutenya Mau Pyrometalurgi Atau Hidrometalurgi Kemudian Mulai Diproduksi Kemudian Di Penggunaan Ini Kalau Bisa Tetap Di Reuse Dan Kalau Misalnya Kalau Enggak Kita Buang Dan Kita Kumpulkan Kemudian Kita Recycling Dan Kita Recycle Balik Sehingga Mudah-mudahan Enggak Terlalu Banyak Waste Yang Terbuang Seperti Itu Sehingga Kita Perlu Mendevelop Atau Membangun Teknologi Untuk Baik Atau Maupun Teknologi Yang Recycle Tadi Nah Ini Sebagian Contoh Konsumsi Dari Energi Energi Yang Primary Ini Dari Sumber Daya Mineral Kalau Yang Secondary Itu Dari Recycling Misalkan Aluminium Aluminium Ini Gede Banget Dibanding Yang Lain Kenapa Aluminium Bisa Lebih Besar Dibanding Yang Lain Energinya Dibanding Dengan Recycle Ada Yang Mau Jawab Nggak Ini Harusnya 240 Ya Saya Salah Tulis Kenapa Aluminium Itu Bisa Jauh Lebih Tinggi Atau Magnesium Bisa Jauh Lebih Tinggi Dibanding Yang Ini Nickel Copper Seng Steel Lead Keyword 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 Sistem Period Masih ingat Sistem Period Mungkin Ion Nya Bu Gimana Gimana Doti Detailnya Mungkin Yang lain Tapi Mungkin Kalau Yang lain Ini PB Mungkin Positifnya PB 1 plus 12 Mungkin Begitu Ya Ya Bisa Kalau Aluminium Golongan Golongan Gimana Kalau Koper Seng Steel Sama Lead Itu Dia Golongan Berapa Lupa Tabel Periodik Saya Buka Dulu Dia Golongan Daerah B Ya B Transisi Dia Udah Ada D Jadi Sehingga S Atau P Dia Udah Agak Jauh Jadi Artinya Dia Ikatan Dengan Pusat Tidak Tidak Sekuat Golongan 1A 2A 3A Ya Jadi Karena Magnesium Itu 2A Magnesium Itu 2A B Mo Mo Bo B B B C A Karena Dia 2A Ini Maka Sebenarnya Dia Apa Namanya Dia Jauh Lebih Kuat Berikatan Dengan Si Anion Secara Alami Karena Dia Lebih Stabil Sehingga Energi Yang Digunakan Baik Secara Molekul Untuk Memecahkan Delta H Untuk Ketika Dia Melepaskan Untuk Jadi Logam Itu Secara Umum Itu Lebih Tinggi Lebih Tinggi Dibandingkan Dengan Yang Dia Di Golongan Transisi Jadi Secara Termodinamika Secara Alami Saja Delta H Formasinya Atau Pelepasannya Itu Udah Lebih Tinggi Belum Lagi Dengan Rute Rutenya Yang Dipakai Untuk Melepaskannya Ini Untuk Beberapa Rute Jadi Makanya Kenapa Steel Atau Baja Ini Gampang Banget Dibuat Jauh Lebih Gampang Dan Lebih Energinya Lebih Sedikit Karena Lebih Tanda Tanda Kutip Lebih Tidak Stabil Nanti Paling Tinggi Lagi Bisa Jadi Logam NA Atau Logam CA Yang Untuk Melepaskan Dia Untuk Jadi Si Logam Logam Ini Tanda Kutip Metastabil Nanti Ketika Ketika Dia Ketemu Oksigen Pasti Dia Nempel Lagi Bisa Dalam Bentuk Oksida Atau Terbakar Makanya Si Magnesium Ini Dia Bentuk Dia Bentuknya Piroforik Dan Dia Jadi Bahan Baku Untuk Kekembang Api Karena Dia Kalau Dikenain Oksigen Apalagi Dalam Bentuk Serbuk Serbuk Dia Langsung Ingin Stabil Ingin Jadi Magnesium Oksida Jadi Terjadi Oksidasi Jadi Melihat Ini Melihat Tadi Kalau Kita Lihat Sistem Periodik Ini Secara Alami Yang Maha Kuasa Sudah Melihat Bahwa Oh Ini Sudah Jauh Sekali Membuatnya Sehingga Sangat Akan Sangat Baik Sekali Kalau Di Kita Pun Di Negara Kita Pun Industri Recycle Ini Tumbuh Kembang Untuk Mengumpulkan Dari Masyarakat Juga Agar Bisa Di Recycle Kembali Oke Nah Jadi Tadi Sudah Disinggung Beberapa Saat Kesulitannya Di Negara Maju Itu Adalah Mengumpulkan Dan Sorting Describe Jadi Ini Butuh Teman Teman Apa Ya Management Atau Yang Bisa Mengatur Kebijakan Dari Pemerintah Juga Kalau Misalnya Dari Pemerintah Bisa Dibuat Incentive Atau Misalnya Sistem Di Minimarket Misalnya Ada Buat Tempat Buat Buat Nyimpen Recycle Material Misalkan Buat Kaleng-kalengnya Sudah Ada Tempatnya Dan Alatnya Sudah Lebih Lengkap Mudah-mudahan Kita Bisa Dapat Supply Recycle Material Dan Bisa Buat Dipakai Untuk Sumbernya Recyclability Dari Material Ini Bisa Ditingkatkan Dengan Desain Juga Meng-improve Desain Agar Gampang Meng-desemblinya Lebih Gampang Melepas Juga Misalnya Placement Of Material Kita Ganti Materialnya Yang Jangan Terlalu Banyak Jenis-jenisnya Kontaminasi Atau Juga Mengurangi Jenis-jenis Material Yang Terlalu Banyak Jadi Karena Ketika Kita Membuat Satu Product Di Ujung Itu Kan Ada Life Ada Waktunya Berapa Dan Setelah Itu Diterbuang Nah Itu Kita Sebagai Engineer Kita Punya Etika Juga Kita Punya Etik Etika Kerja Bagaimana Kita Harus Bertanggung jawab Terhadap Lingkungan Salah Satunya Dengan Recycle Material Ini Oke Nah Jadi Secara Umum Dari Sumber Karakteristik Tadi Nanti Dari Ors Atau Ors Bodies Dari Biji Itu Dia Yang Pentingnya Dari Fasanya Apa Kemudian Ukuran Dari Shapenya Seperti Apa Nanti Dia Akan Mempengaruhi Proses Ketika Dia Dipecah Secara Fisik Mampun Masuk Ke Kimia Kimia Itu Semasuk Pirometallurgi Dengan Temperatur Tinggi Atau Dengan Hidrometallurgi Dengan Larutan Atau Dengan Elektrometallurgi Dan Juga Akan Mempengaruhi Kepada Cost Cost Removing The Ors Nah Sekarang Untuk Bagian Produk Nggak Terlalu Banyak Yang Bagian Produk Ini Untuk Form Value Nah Ini Produk-produknya Sebenarnya Kalian Sudah Tahu Di Bahan Konstruksi Ada Yang Berupa Inget Seperti Mas Atau Magnesium Seperti Ini Ada Yang Panjang Berupa Slat Yang Panjang Panjang Kemudian Nanti Ini Bisa Ditipiskan Kembali Menjadi Suatu Lembar Lembaran Atau Ada Yang Berupa Bilet Yang Kotak Untuk Dipanjangin Lagi Jadi Kabel Kabel Dan Macam Jadi Nanti Jenis-jenisnya Biasanya Kalau Sampai Primary Production Sampai Sini Nanti Dari Sini Dibeli Sama Mereka Sama Perusahaan Lain Kemudian Dia Dicetak Jadi Bodi Mobil Jadi Kabel Jadi Jadi Buat Konstruksi Gedung Nah Itu Udah Ketokok Bangunan Misalnya Itu Udah Jauh Ke Hilir Makanya Kemarin Waktu Ada Seminar Dengan Freeport Mereka Juga Meminta Pemerintah Untuk Hilirisasi Produk Artinya Buat Apa Kalau Kita Punya Primary Produk Yang Masih Berupa Seperti Ini Kalau Tidak Ada Industri Yang Menyerap Kalau Tidak Ada Industri Yang Beli Artinya Kan Diekspor Lagi Sama Tapi Kalau Misalkan Kita Bisa Serap Dalam Kehilirisasi Produk Ini Dari Kuluh Kehilir Bisa Diserap Oleh Tenaga Kerja Indonesia Dan Bisa Manfaatnya Buat Indonesia Oke Lanjut Nah Ini Contoh Dari Spesifikasi Sama Kalau Kalian Apalagi yang Tingkat Empat Nanti Bentar Lagi Akan Rancang Fabrik Biasanya Kita Harus Mespesifikasikan Dulu Produk Yang Kita Ingin Buat Jadi Misalkan Yang Kebanyakan Dilihat Adalah Purity Seperti Apa Grade Nah Ini Kemudian Basic Grade Atau Steel Making Grade Kemudian Ukurannya Ini Namanya Peak Iron Gak Tau Namanya Karena Bentuknya Seperti Peak Atau Gak Tau Gak Juga Ya Ini Dipakai Sebenarnya Bahan Antara Nanti Dia Dimasukkan Lagi Ke Smelter Untuk Membuat Baja Gitu Contohnya Ini Bisa Dijual Juga Jadi Kalau Enggak Mau Punya Dari Biji Besinya Tinggal Punya Satu Smelter Furnace Gitu Terus Kita Beli Peak Iron Nanti Sebenarnya Masih Ada Nanti Atau Mungkin Sampai Sini Dulu Ada Pertanyaan Silahkan Diam Semua Artinya Gimana Masih Menyimak Karena Hari Kedua Ya Mikirnya Belum Ada Materi Oke Nanti Di Akhir Kuliah Kalian Membuat Makalah Jadi Dari Sekarang Boleh Boleh Berpikir Kira-kira Pengen Isu Apa Yang Hot Sekarang Kadang Kita Apalagi Kemengko Marves Luhut Panjaitan Sering Banget Undang Dari ITB Untuk Ayo Dong Ini Bagaimana Caranya Sekarang Masalah Kemen Yang Lagi Hot Itu Masalah Mobil Listrik Yang Nikel Karena 2025 Mobil Listrik Jalan Jadi Kalau Misalkan Kita Nggak Punya Teknologinya Kalau Kita Nggak Ngerti Teknologinya Kita Hanya Sebagai Tempatnya Penyedia Dari Raw Material Sementara Investor Investor Datang Nah Banyak Juga Persoalan Yang Related Sama Metalur Proses Ini Atau Misalnya Recycle Batre Atau Tanah Jarang Yang Ada Di Belitung Misalnya Cara Ngambilnya Gimana Tapi Dia Ada Nuklir Ya Ada Ada Apa Radioaktif Sebenarnya Jadi Kurang Menarik Untuk Di Olah Sebenarnya Kita Bisa Dapat Tanah Jarang Dari Dari Handphone Juga Sebenarnya Red Metal Nanti Di lain Waktu Saya Menarik Menarik Oke Kira 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 Itu Ini Tambahan Saja Nah Sebenarnya Jadi Tambahan Yang Di Apa Di Teknik Metalurgi Atau Di Metologi Proses Maupun Di Teknik Kimia Sebenarnya Sama Jadi Bagaimana Tadi Dari Yang Kita Sudah Membuat Membuat Proses Aimnya Kita Mau Bikin Apa Produknya Mau Gimana Sih Atau Misalkan Tadi Siapa Ari Mau Bikin Atau Saya Punya Sumber Apa Saya Mau Bikin Apa Kemudian Membuat Technical Visibility Kemudian Kita Nanti Akan Perlu Hitung Energi Balancenya Kemudian Nanti Yang Berperan Di Metalurgi Ini Adalah Transport Proses Dan Reaksi Kinetiknya Karena Kinetika Reaksinya Penting Karena Dia Prosesnya Lebih Lambat Dibanding Dengan Proses Digas Dan Minyak Kalau Gas Dan Minyak Ini Sekali Reaksi Kesetimbangan Cepat CO Ketemu H2 Z Gasifikasi Itu Cepat Kalau Misalkan Transport Proses Di Hidrometallurgi Atau Di Pirometallurgi Ini Relatif Lebih Lambat Karena Melibatkan Antara Padat Harus Dilelehkan Nanti Ketemu Reaktor Reaktor Yang Lain Biar Baru Ketemu Baru Bereaksi Terus Lepas Lagi Jadi Transport Proses Ini Dihitung Nanti Setelah Itu Membuat Reaktor Desain Kemudian Dicek Juga Tentang Environment Baru Ekonomik Dan Kita Lihat Lifestyle Assessment Bagaimana Kalau Dia Ditunggu Sampai Akhir Kemudian Dibuang Dan Jadi End of Life Product Dan Di Ases Apakah Oke Atau Tidak Kalau Belom Maka Diulang Kembali Desainnya Lihat Sampai Sehingga Jadi Visibility Study Jadi Itu Bekal Yang Penting Dalam Untuk Mendesain Proses Oke Baik Kalau Tidak Ada Pertanyaan Kita Cukupkan Ya Tidak Ada Pertanyaan Ini Semua Oke Untuk Kuliah Kita Yang Hari Senin Ganti Betul Ya Jadi Senin Jam 4 Sore Ada Yang Tidak Setuju Halo Setuju Mungkin Yang Setuju Oke Jadi Besok Hari Rabu Enggak Ada Kuliah Halo Oke Besok Enggak Ada Kuliah Kita Akan Ketemu Lagi Hari Senin Jam 4 Nanti Untuk Ada Dela Dan Nafila Yang Bentrok Dengan Laptek Kalau Misalkan Nanti Laptek Sudah Mulai Nanti Kita Cek Lagi Waktunya Apakah Mungkin Selasa Sore Atau Rabu Sore Atau Gimana Biar Tidak Bentrok Dengan Laptek Gitu Oke Nafila Sama Dela Oh iya Silahkan Daniel Saya baru Teringat Untuk Senin Jam 4 Saya ada GM Untuk Penelitian GM Rutin Tiap Minggu Tiap Minggu Lab Apa KPE KPE Oke Gimana Ada Alternatif Laptek Waktu Selain Hari Senin Jam 4 Mungkin Kalau Di Satu Jam Sebelumnya Bagaimana Bu Karena Ini Buat Menggantian Satu Jam Yang Jam 3 Ada Kuliah Tadi Siapa Nafila Permisimu Saya Dela Dela Kuliah Ada Kuliah Oke Bentar Kita Masih Punya 15 Menit Sebelum Ini Tolong Dimatiin Aje Duh Recording Bisa Oh iya Tep Recording Tep Tep